Berikut ini beberapa hal tentang SopiPay. Seperti melihat nomor HP yang ada di SopiPay kita, kemudian mengetahui apakah sudah premium, kemudian melihat riwayatnya, dan melihat nomor rekening virtualnya. Jadi untuk itu silakan kalian langsung saja buka aplikasi Sopi, saya contohkan di Android. Nah yang pertama saya akan melihat apakah SopiPay kita itu sudah di verifikasi atau belum. Pertama kalian buka yang ini ada SopiPay, dari sini bisa, kemudian pilih, setelah masuk ke halaman SopiPay, kita lihat di bawahnya ini riwayat terakhir. Jadi riwayat terakhir ini kita bisa lihat semua transaksi keluar dan masuk, ada icon plus itu transaksi masuk atau top up, dan ada yang logo minus itu transaksi pembayaran, atau kita melakukan pembayaran entah itu pesanan ataupun di Indomaret. Kemudian untuk kalian yang ingin melihat apakah sudah SopiPay Plus, kalian bisa lihat di sini ada logo SopiPay Plus. Kalian pilih yang ini. Biasanya di sini juga ada. Nah di bagian ini upgrade ke SopiPay Plus terverifikasi, berarti akun kita sudah SopiPay Plus. Tapi kalau kalian belum meng-upgrade, itu ada tombol upgrade di bawah. Nah di sini Anda telah ter-upgrade ke SopiPay Plus. Nah itu cara melihatnya. Kemudian untuk melihat nomor rekening atau nomor yang terdaftar, kalian lihat di sini. Nah saya contohkan di akun yang belum terverifikasi, di sini ada verifikasi kartu identitasmu. Untuk melihat nomor rekeningnya atau penomornya, itu bisa pilih isi saldo. Kemudian kalian pilih di antara kartu di bagian ini. Kalau untuk melihat nomor virtualnya atau rekening virtualnya di transfer bank ini, pilih salah satu. Saya contohkan di BCA. Pilih konfirmasi. Nanti akan terlihat itu nomor virtual rekeningnya. Jadi kalian bayar via virtual bank BCA. Nah ini lagi loading. Nah di sini kalian lihat ini nomor rekeningnya. Virtual. Kalian bisa pilih salin. Dan untuk di sini namanya di sini username-nya. Nah yang ini bisa terlihat. Kemudian untuk kalian yang ingin melihat nomor sendiri, itu bisa di sini di akun ini. Kemudian, bukan di sini. Biasanya itu kalau kita ingin melihat nomornya di sini, diisi saldo lagi. Kemudian pilih di antara Alfamart dan Alfamidi atau Indomaret. Saya pilih di Indomaret. Pilih konfirmasi. Misalnya kita pilih Rp50.000. Nah bukan di sini. Saya ulangi lagi. Isi saldo. Kemudian pilih bagian Alfamidi ini. Pilih konfirmasi. Nah di sini terlihat kalau pakai yang ini. Kalau Indomaret sudah tidak tersedia. Dia dulu tersedia. Pilih yang Alfamart. Pilih konfirmasi. Nah di sini nomor HP kita yang terdaftar. Jadi seperti itu. Itu saja. Silahkan dicoba. Semoga bermanfaat.